Hai guys kembali lagi bersama saya Rangga kali ini saya dengan teman-teman saya akan Sultan Mahmud II pembaruan di kerajaan Usmani dilakukan oleh Sultan Mahmud II yang memimpin pada abad ke-19 tepatnya pada 1807 sampai wafatnya pada 1839 Sultan Mahmud II lahir pada 1785 pada masa awal kepemimpinannya Sultan Mahmud II disibukkan dengan berbagai peperangan misalnya peperangan melawan Rusia yang selesai pada 1812 ia juga berhasil memperkecil otonomi daerah kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan salah satu daerah otonomi lain di Eropa sebagai seorang Sultan banyak pembaruan untuk memajukan dunia Islam sebagai berikut satu memperbaiki angkatan militer untuk menjaga wilayah umat Islam salah satu caranya dengan mendirikan sekolah militer dua mendirikan sekolah kedokteran dan teknik tiga menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya empat menghapus fakultusan Sultan yang selama ini dianggap suci oleh rakyatnya lima memasukkan kurikulum umum dan sains ke dalam kurikulum lembaga pendidikan madrasa enam mempersiapkan tenaga administrasi dengan mendirikan sekolah maktabi ma'arib dan mempersiapkan tenaga ahli penerjemah dengan mendirikan maktabi ulur air adib namik Kemal namik Kemal merupakan seorang pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Usmani ia menentang kekuasaan Sultan yang bersifat absolut Usmani muda didirikan secara rahasia pada 1865 perkumpulan ini ingin mengubah sistem pemerintahan yang absolut menjadi pemerintahan konstitusional namik Kemal diangkat menjadi pegawai kantor penerjemah saat berusia belasan tahun kemudian ia dipindahkan menjadi pegawai di Istana Sultan pemikiran namik Kemal banyak dipengaruhi oleh seorang sastrawan terkenal yang pernah belajar di Perancis yaitu Ibrahim Sinasi Ibrahim Sinasi pernah menerbitkan surat kabar ternama tasvir efkar yang memengaruhi kebangkitan intelektual di kerajaan Usmani abad ke-19 namik Kemal pernah memimpin tasvir efkar saat Ibrahim Sinasi melarikan diri ke Paris tulisan-tulisan namik Kemal yang berisi ide-ide pembaruan membuatnya terpaksa lari ke Eropa pada 1876 ia kembali ke Istanbul pada 1870 tiga tahun kemudian ia dipenjarakan di pulau Sikrus ia dibebaskan setelah kekuasaan Abdul Aziz runtuh pada 1876 beberapa gagasan namik Kemal sebagai bentuk analisis kemunduran kerajaan Usmani sebagai berikut yang pertama sistem pemerintahan kerajaan Turki Usmani yang absolut menyebabkan kondisi ekonomi dan politik tidak stabil oleh karena itu perlu adanya perubahan sistem pemerintahan menjadi pemerintahan konstitusional yang kedua rakyat memiliki hak-hak politik yang harus dilindungi negara yang ketiga pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena pada masa Al-Hulafah Al-Rashidin pemilihan pemimpin dilakukan secara demokratis yang keempat Islam mengajarkan Al-Musyallahat Al-Ammah atau kebaikan umum oleh karena itu sikap seorang halifah atau pemimpin tidak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut yang terakhir Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh karena itu kepala negara tidak boleh melanggar Syariat saat memimpin Sa'id Nursi Sa'id Nursi lahir di desa Nurs Provinsi Bitlis Turki pada 1877 Sa'id Nursi sejak kecil tertarik dengan ajaran sufisma Syekh Abdul Qadir Al-Cilali Sa'id Nursi menguasai ilmu-ilmu Islam dengan bimbingan ulama terkemuka seperti Syekh Mehmet Celali dan Syekh Mehmet Emin Effendi Sa'id Nursi termasuk ulama Turki yang menentang modernisasi ala barat yang digagas oleh orang-orang yang ingin menggulikan khilafah Turki Usmani Sa'id Nursi berpendapat bahwa westernisasi yang diusung orang-orang muda Turki bertentangan dengan sejarah budaya etika dan akidah rakyat Turki Sa'id Nursi percaya bahwa kekayaan intelektual budaya dan spiritual Islam jauh lebih unggul dari pemikiran dan kebudayaan barat Ia wafat pada 25 Ramadhan 1379 Hijriah atau 23 Maret 1960 Beliau dimakamkan di kota Urfa Sa'id Nursi wafat pada 25 Ramadhan 1379 Hijriah atau 23 Maret 1960 Beberapa pemikiran Sa'id Nursi yang berpengaruh bagi umat Islam Turki modern seperti sebagai berikut Yang pertama modernisasi bangsa barat membawa sekularisme yang berbahaya bagi budaya Islam Turki Yang kedua pendidikan Nurculuk atau gerakan Nur untuk menyelamatkan sejarah budaya dan warisan Islam di Turki Yang ketiga menulis Risalah Nur atau Risalah Cahaya yaitu berupa ulasan mengenai Al-Quran secara logis, nasional, dan ilmiah Yang keempat manusia dan alam merupakan makhluk yang harus saling bekerja sama bukan berkompetisi seperti terjadi di bangsa barat Muhammad Halil lahir pada tanggal 27 Januari 1820 di Senan Kemayoran Bangkalan Madura Beliau merupakan putra dari Kiai Abdul Latif Muhammad Halil berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu pada tahun 1859 Sepulangnya di Indonesia Muhammad Halil mendirikan pesantren di Kademangan sebelah barat alun-alun kota Bangkalan Syaiq Khona Halil al-Bangkalani wafat pada hari Kamis tanggal 29 Ramadhan tahun 1343 Hijriah Beliau dimakamkan di pemakaman Marta Jasah Bangkalan Kiai Haji Ahmad Dahla lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 Beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis Beliau merupakan putra keempat dari Kiai Abu Bakar Beliau menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun Setelah menunaikan ibadah haji, Muhammad Darwis menimbal ilmu dari ulama-ulama besar Mekah selama 5 tahun Salah satu guru beliau yaitu Syekh Ahmad Khotib Minangkabau Yang juga merupakan guru Kiai Haji Hashim Asya Beliau menggunakan nama Ahmad Dahlan setelah pulang dari Mekah Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan ulama yang memiliki peran besar dalam perkembangan Islam Indonesia Beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912 Beliau buildings Beliau ating beliau Beliau ditruland Beliau ok Beliau 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 selamat menikmati